Hai semua, Assalamualaikum Iseng-iseng pasang status jualan nasi cantik ini Gak nyangka orderannya bakalan banyak banget Kalau soal rasa jangan ditanya, ini juara banget Kalau mau tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 1 liter beras Berasnya sudah aku cuci bersih Tambahkan 2 batang sereh 1 ruas lengkuas 3 lembar daun salam Tambahkan air secukupnya Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Setelah selesai, masak beras dengan menggunakan magicom Langkah selanjutnya, siapkan 1 ekor ayam Ayamnya aku potong menjadi 10 bagian Bahan untuk bumbunya Masukkan 10 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 ruas jahe 1 sendok teh ketumbar bubuk 1 ruas kunyit Tambahkan air secukupnya Tambahkan air secukupnya Kemudian semua bumbunya bisa dihaluskan Dan hasilnya seperti ini Bumbunya siap untuk dimasak Nah ini ayamnya sudah aku pindahkan ke dalam wajan Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan air secukupnya 1 sendok makan garam 1 sendok makan kaldu bubuk 1 batang serai 1 ruas lengkuas 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Kemudian masak Sampai ayamnya matang Sambil menunggu ayamnya matang Siapkan 8 siung bawang merah 1 siung bawang putih Kemudian kedua bawangnya aku cincang halus 10 buah cabai rawit merah Ini juga aku cincang halus Kalau yang kurang suka pedas Cabai rawit merahnya bisa dikurangin ya Setelah selesai Bumbunya siap untuk dimasak Siapkan 100 gram ikan teri nasi Kemudian rendam dengan mengundangkan air panas Selama kurang lebih 10 menit Selanjutnya panaskan minyak goreng Lalu masukkan bumbu yang sudah dicincang tadi Kemudian tumis Sampai bawangnya sedikit agak layu Dan tercium harum Ini menumis bawang dan cabainya Jangan terlalu kering ya Cukup sedikit agak layu aja Ini bawangnya sudah mulai tercium harum Selanjutnya masukkan 1 papan petai Petainya ini aku potong kecil-kecil Untuk bentuk dan ukurannya Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian masak sebentar Sampai petainya sedikit agak layu Seperti ini sudah cukup Bumbunya bisa diangkat Dan ditiriskan minyaknya Langkah selanjutnya Panaskan minyak goreng Lalu masukkan ikan teri yang sudah direndam Lalu masak Sampai ikan terinya matang dan garing Kalau ikan terinya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Ikan terinya sudah matang Ikan terinya bisa diangkat Dan ditiriskan minyaknya Ini nasi liwotnya sudah matang ya teman-teman Dan sudah aku pindahkan ke wadah yang lain Tambahkan bumbu yang sudah ditumis tadi Masukkan ikan teri nasi Kemudian aduk Sampai semua bahan tercampur rata Kalau bahannya sudah mulai tercampur rata Nasinya bisa disisikan terlebih dahulu Ini juga ayam ungkepnya sudah matang Ayamnya bisa diangkat Dan dipisahkan dari airnya Ini kaldu ayamnya Jangan dibuang dulu ya Karena nanti kita akan pakai Sebagai bahan untuk membuat keremesan ayamnya Nah ini kaldu ayamnya sudah aku pindahkan Ke wadah yang lain Sebanyak 400 ml Tambahkan 125 gram tepung tapioca 2 sendok makan tepung beras 1 sendok teh baking powder Di sini juga aku menambahkan 1 butir kuning telur Tapi mohon maaf Ini videonya tidak terekam Kemudian aduk Sampai semua bahan tercampur rata Setelah selesai Adonan keremesnya Siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng Ini minyaknya harus benar-benar panas ya Lalu masukkan adonan keremes Dengan jarak yang agak jauh dari wajan Setelah keremesnya sudah bersarang Seperti ini Keremesannya bisa disatukan Dengan bagian tengahnya Nah kalau sudah agak ngeset kayak gini Apinya bisa dikecilkan Kalau dikira sudah matang merata Keremesannya bisa diangkat Dan ditiriskan minyaknya Masih di wajan yang sama Masukkan ayam ungkep Kemudian masak Sampai berwarna agak kecoklatan Setelah ayamnya sudah berwarna kecoklatan Seperti ini Ayamnya bisa diangkat Dan ditiriskan minyaknya Siapkan box nasi ukuran L Yang sudah dialasi dengan daun pisang Tambahkan satu lembar daun selada Satu cup nasi liwet Ini cupnya aku pakai ukuran 200 ml Tambahkan dua potong lalapan timun Dan dua potong lalapan tomat Masukkan satu potong ayam goreng Keramesan secukupnya Aku juga menambahkan dua potong tahu kuning Masukkan sambal dadak Tambahkan satu buah terong Yang sudah dipotong-potong Nah ini sudah selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video